assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya guys ya pada kesempatan hari ini saya akan coba merangkum sebuah drama yang berjudul mother part one oke dan tanpa berbahasa masih lagi mari kita menuju ke intinya berawal saat seorang wanita yang lagi melihat pemandangan burung yang sedang berterbangan di langit wanita ini memang sangat hobi melihat pemandangan yang seperti itu ya guys ya oh iya nama wanita itu adalah Nao Susuhara setiap akhir pekan Nao selalu menyempatkan dirinya untuk melihat pemandangan tersebut Nao Susuhara bekerja sebagai seorang guru TK ya guys ya di hari itu ia sedang menyuruh anak muridnya untuk mengerjakan sebuah tugas akan tetapi ada salah satu murid yang tak ingin mengerjakan tugas tersebut anak itu bernama Reina Michiki saat Nao bertanya kepada anak itu mengapa kamu tak ingin mengerjakan tugas tersebut Reina hanya menjawab ia memiliki alasan tertentu untuk tidak mengerjakan tugas yang diberikan olehnya saat jam pulang sekolah Reina langsung pulang menuju ke rumahnya ya guys ya di depan pintu masuk ia bertemu dengan ibunya yang sedang ingin berangkat bekerja saat dimana di dalam Reina bertemu dengan pacar dari ibunya itu ia sangat malas dan tak bekerja sama sekali ya guys ya di malam hari saat menuju pulang Nao melihat Reina yang sedang bermain di kotak surat tapi ia tak menenggurnya sama sekali tak lama kemudian Reina melihat Nao yang sedang memasuki cafe melihat gurunya itu Reina langsung mengikutinya masuk dan menyapa gurunya tersebut setelah memesan sebuah minuman Reina terus mengajak berbicara secara gurunya itu lihatlah betapa so akrabnya Reina terhadap gurunya tersebut ya guys ya selamat menikmati setelah menikmati kemudian setelah menikmati berbincang cukup lama, Nao melihat ada bekas luka di tangan Reina. Melihat bekas luka itu membuat Nao cukup khawatir terhadap perlakuan orang tua Reina terhadapnya. Keesokan harinya Nao kembali mengajar di sekolah itu, tapi ia tak melihat Reina di bangkunya. Saat mendapatkan informasi bahwa Reina sedang dirawat di sebuah ruangan, Nao langsung menuju ke ruangan tersebut. Melihat keadaan Reina yang cukup lemas, Nao mengajaknya berbicara sedikit. Saat di jalan menuju pulang, Nao kembali melihat Reina yang sedang bermain di kotak surat. Melihat Reina yang sedang bermain di kotak surat, kali ini Nao tidak mengembaikannya lagi, tapi ia langsung menunggu Reina. Setelah menegur Reina, Nao langsung membawa Reina ikut bersama ke rumahnya. Di situ Nao membuatkan sebuah makanan untuk makan bersama di malam hari. Saat makanan telah selesai dihidangkan, mereka berdua langsung makan bersama sambil berbincang-bincang sedikit. Lihatlah betapa akrabnya guru dan murid ini ya guys ya. Setelah makan, Nao sempat menceritakan beberapa hobinya kepada Reina. Setelah Yasik bermain, tiba-tiba ada seorang guru yang menjemput Reina untuk membawanya pulang. Saat melihat bahwa ada barang Reina yang ketinggalan di rumahnya, Nao langsung ingin membawakan Reina barang tersebut. Akan tetapi betapa kagetnya ia saat berjalan menuju ke rumah Reina, pas di depan rumah ternyata ia mendapatkan Reina sedang berada di dalam plastik tempat sampah di depan rumahnya ya guys ya. Melihat itu semua, tentu saja Nao langsung membawa Reina kembali ke rumahnya untuk diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Betapa sedihnya, Nao saat mendengar perkataan dari Reina sendiri yang ingin masuk ke dalam pantai asuhan agar bisa bertahan hidup ya guys ya. Kesokan harinya, Nao membawa Reina ke tepi pantai untuk menghirup udara segar. Terima kasih telah menonton! Setelah mendengarkan beberapa perkataan Reina dari kejauhan, membuat Nao menyadari sesuatu dan langsung memeluk Reina dari belakang. Nao ternyata berencana mengangkat Reina menjadi anaknya ya guys ya. Ia berjanji kepada Reina akan menjadi seorang ibu yang baik. Mendengar tawaran itu, Reina langsung menerimanya dan memanggil Nao sebagai ibu. Setelah sepakat untuk menjadi sebuah keluarga, Nao langsung mengajak Reina untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Tujuan Nao melakukan itu agar tak ada orang yang mengenalnya sama sekali dan bisa memulai hidup yang baru. Tapi di sisi lain, Nao melakukan semua itu tanpa ada orang yang mengetahuinya ya guys ya. Keesokan harinya setelah dilaporkan hilang, ada seorang reporter yang datang ke sekolah Reina untuk mencari beberapa informasi. Reporter itu bernama Sun Suke. Sun Suke terus bersih keras untuk mendapatkan sebuah informasi di sekolah Reina ya guys ya. Saat tiba di kota tujuan, Nao dan Reina langsung turun dari kereta. Agar lebih aman, Nao mengubah nama dari Reina menjadi Sugumi. Baru berjalan sebentar, tak lama kemudian perut dari Sugumi tiba-tiba sakit dan ingin pergi ke toilet. Saat keluar dari toilet, betapa kagetnya Nao setelah menyadari bahwa tasnya itu hilang. Beberapa saat kemudian setelah sibuk mencari tasnya itu, ia berhasil mendapatkannya. Tapi sialnya isi di dalam dompetnya itu telah habis diambil oleh si pencuri. Kehilangan banyak uang membuat Nao terpaksa harus menemui ibu tirinya agar bisa meminjam sejumlah uang. Sebelum bertemu dengan ibu tirinya, Nao menyuruh Sugumi untuk bermain di sebuah toko mainan. Saat berjalan menuju kantor dari ibu tirinya itu, Nao berpapasan dengan seorang ibu yang tak ia kenal. Tapi sebaliknya, ternyata ibu itu mengenal Nao ya guys ya. Terbukti betapa kagetnya ibu itu saat melihat Nao dipanggil ibu oleh Sugumi. Merasa penasaran dengan anak yang memanggil Nao itu dengan sebutan ibu. Ibu yang tadi terus mengikuti Sugumi bermain di dalam toko mainan. Walaupun ibu itu mengikuti Sugumi dengan diam-diam, pada akhirnya Sugumi tetap melihatnya ya guys ya. Di sisi lain, saat Nao tiba di kantor dari ibu tirinya itu, ia langsung dipinjamkan sejumlah uang. Setelah berhasil mendapatkan pinjaman uang, Nao langsung menjemput Sugumi. Di situ Sugumi sempat memberitahukan kepada Nao bahwa ada seorang ibu-ibu tak dikenal mengikutinya. Kesokan harinya, ibu tirinya dari Nao menghampiri ibu-ibu yang tak dikenal tadi. Dan ternyata ibu-ibu yang tak dikenal itu adalah ibu kandung dari Nao ya guys ya. Ibu tirinya dari Nao sangat marah kepada ibu kandungnya itu karena ia melanggar perjanjian untuk tidak bertemu dengan Nao lagi. Di sisi yang lain, karena hampir kehabisan uang, pada akhirnya Nao memutuskan untuk tinggal bersama dengan ibu tirinya itu. Akan tetapi, saat berjalan menuju rumah dari ibu tirinya itu, ia terus diawasi oleh Sunsuke. Saat tiba di pintu masuk, Nao langsung disambut oleh ibu dan adik-adik tirinya itu. Keesokan harinya, Nao dipanggil oleh Sunsuke untuk berbicara empat mata. Sunsuke terus mengancam Nao dengan kata-kata yang menakutkan ya guys ya. Karena Sunsuke tahu bahwa ibu tirinya dari Nao itu adalah orang yang sangat kaya, pada akhirnya Sunsuke meminta uang untuk tutup mulut yang sangat besar kepada Nao. Oke, sampai sini dulu rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Mother Part 1. Seperti biasa, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih so much guys for watching and i'll see you next time. Bye bye guys. Sub indo by broth3rmax